Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sebuah amalan yang mungkin sering kita lakukan tanpa menyadari besarnya keutamaan di dalamnya, yaitu tidur dalam keadaan suci. Dalam Islam, kebersihan dan kesucian adalah dua hal yang sangat ditekankan. Bukan hanya saat melakukan ibadah saja, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari, termasuk saat kita akan memejamkan mata untuk beristirahat. Tidur dalam keadaan suci, atau setelah berwudu, ternyata menyimpan banyak keutamaan dan manfaat yang akan kita ulas bersama dalam video ini. Judul, Keutamaan-keutamaan tidur dalam keadaan suci. Ada banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan jika tidur dalam keadaan suci. Ada banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan jika tidur dalam keadaan suci. Rasulullah SAW menganjurkan agar umatnya selalu dalam keadaan suci, termasuk ketika hendak tidur. Dikutip dari buku, Menghidupkan Malam dengan 11 Amal Pilihan, oleh Ustadz Njang Burhanuddin, berikut ini keutamaan-keutamaan tidur dalam keadaan suci. 1. Didoakan Malaikat agar diberikan ampunan. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka Malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga Malaikat berdoa, Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadit Riwayat Ibnu Hiban Dalam hadis yang lain, dikatakan, Sucikanlah badan-badan kalian, semoga Allah menyucikan kalian, karena tidak ada seorang hamba pun yang tidur malam dalam keadaan suci melainkan satu Malaikat akan bersamanya di dalam syiar, tidak satu saat pun dia membalikkan badannya melainkan satu Malaikat akan berkata, Ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena ia tidur malam dalam keadaan suci, Hadit Riwayat Tabrani 2. Meninggal dalam keadaan fitrah Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak salat. Kemudian berbaringlah miring ke kanan, dan bacalah. Yang kurang lebih artinya, Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu, karena rasa takut dan penuh haram kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Jika kamu mati di malam itu, kamu mati dalam keadaan fitrah. Jadikanlah doa itu, sebagai kalimat terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidur, Hadit Riwayat Bukhari Muslim 3. Dikabulkan doanya Tidaklah seorang Muslim bermalam dalam keadaan berzikir kepada Allah dan dalam keadaan suci, lalu ia bangun pada suatu malam dan berdoa memohon kebaikan dunia atau akhirat kepada Allah melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya, Hadit Riwayat Abu Daud 4. Mendawamkan wudhu menjadikan diri kita semakin bercahaya di hadapan Allah. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya, karena bekas wudhu, Hadit Riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda, Tahukah kalian, bila seseorang memiliki kuda yang berwarna putih pada dahi dan kakinya, di antara kuda-kuda yang berwarna hitam yang tidak ada warna selainnya, bukankah dia akan mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, Tentu wahai, Rasulullah Rasulullah berkata lagi, Mereka umatku, nanti akan datang dalam keadaan bercahaya pada dahi dan kedua tangan dan kaki, karena bekas wudhu mereka, Hadit Riwayat Muslim 5. Diangkat derajatnya di sisi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatnya? Para sahabat berkata, Mau Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Beliau bersabda, Menyempurnakan wudhu di saat yang sulit, Banyak melangkah menuju masjid, Dan menunggu sholat setelah sholat, Itulah ribat perjuangan Hadit Riwayat Muslim dari Abu Hurairah rodiyaulohu anhu, Allahu alam bisawaf, Keutamaan tidur dalam keadaan suci sangatlah luar biasa. Pertama, Ia merupakan salah satu cara kita menjaga diri dari gangguan setan. Kedua, Merupakan sarana untuk memperoleh perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang malam. Ketiga, Membantu kita untuk bangun dalam keadaan lebih segar dan siap untuk melaksanakan salat subuh. Keempat, Ini merupakan salah satu cara menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Semua ini menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesucian tidak hanya dalam beribadah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Marilah kita mulai mengamalkan tidur dalam keadaan suci, Menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Semoga dengan mengamalkannya, Kita mendapatkan keberkahan, Perlindungan, Dan ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!